Kalau ada bacaan biasanya ada pertanyaan, do you find it difficult? Halo Sobat Pintar, welcome back to our YouTube channel Belajar Online. You're still with me, Kak Emma. What are we studying today? We're still dealing with chapter 1, let's visit Seattle. What are the materials today? Today we're going to talk about two items. The first one, we're going to talk about completing information. The second one, we're going to talk about collecting information. Oke, from the previous meeting, we studied about understanding text. Kemarin kita belajar tentang memahami main ideas dari paragraf. Yang kedua, kita belajar vocabulary in context. Dan ketiga, kita belajar tentang pronunciation check. Untuk materi hari ini, let's talk about detailed information in the text. How do you find specific information in the text? Bagaimana caranya? Berarti, nanti ada di semua, Sobat Pintar semua di sini harus mencari tahu dari keywords. Bagaimana mencari keywords-nya? Coba kita praktek bersama-sama sekarang. Soal nomor satu, kalian diminta untuk complete the information. Di sana sudah ada kata kunci yang tersedia di dalam soal. Nah, sudah kakak garis bawah, di sana untuk kata kunci yang pertama adalah The first thing to do is bla bla bla. Melihat judulnya, kemarin kan six things to do when you visit Seattle. Berarti, hal pertama yang harus kalian lakukan apa di sana atau apa yang bisa kalian lakukan pertama kali di sana? Kalian tinggal lihat paragraf yang ada tulisannya angka 1. Ya, di sana kalimatnya berbunyi, Feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island. Itu adalah jawaban yang pertama. Hal pertama yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi Seattle. Sekarang kita pindah ke soal nomor dua. Oke, the second thing to do. Berarti, hal kedua apa yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi Seattle. Coba lihat di dalam teks apa yang kalian temukan. Ya, kalian baca kalimat pertamanya. Itu adalah jawaban untuk nomor dua. Sekarang kita pindah ke nomor tiga. The soul of the Seattle. Berarti, itu adalah kata kunci yang harus kalian cari tahu di dalam teks. Kalian menemukannya di baris berapa? Oke, sudah kakak lingkari ya. Nah, sobat pintar tinggal lihat saja. Di kalimat yang berada di sekitar the soul of Seattle. Di sana berbunyi, The area is festival of sounds, tastes, and smells is part of the reasons it is called the soul of Seattle. Amid all the joyful hubbub, make sure you take time to spot these beloved icons. Perhatikan di sana, berarti the soul of Seattle adalah nama untuk apa? Fokus dari paragraf kedua ini membahas tentang tour di Pike Place Market. Berarti, nama untuk apa? Yes, Pike Place Market. Because, kenapa? Kalian tinggal cari tahu, tadi di sana disebutkan kata part of the reason. Sebagai salah satu alasan atau bagian dari alasan kenapa disebut soul of Seattle. Yes, karena di sana ada festival of sounds, tastes, and smells. Itu jawaban dari nomor tiga. Kita lanjut ke nomor empat. Oke, pertanyaan nomor empat dan nomor lima ini bersumber dari paragraf yang sama. Pertama, kita lihat dulu kata kunci yang tersedia di dalam pertanyaan. Di sana ada kata the third. Berarti, kalian lihat di paragraf ketiga. Oke, di paragraf itu, kalian lihat nomor tiga kan? Book a night at one of the many cozy B&Bs or research available throughout the San Juan Island. Itu adalah hal ketiga yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi Seattle. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor lima, guys. Oke, coba di sana. If you visit, if I am in San Juan Island, I will be able to enjoy. Kata kuncinya adalah yang pertama adalah San Juan Island. Kalian harus temukan frasa tersebut di dalam paragraf. Selanjutnya, kalian cari kata enjoy. Ketemu? Mudah bukan? Berarti yang bisa kalian lakukan ketika seumpama nih ya. Kalian mengunjungi San Juan Island apa saja? Ya, itu sudah dibantu sama kakak. Sobat pinter tinggal mencari tahu kata kelanjutan dari enjoy. Di sana ada enjoy apa saja? Ya, friendly island culture. Dan di sana juga ada enjoy, naturalist-guided tours, wildlife spotting, whale watching, and storm watching. Itu beberapa hal yang bisa kalian nikmati ketika kalian mengunjungi Seattle. Oke, selanjutnya. Untuk soal nomor enam dan juga nomor tujuh. Kalian lihat di sana, ada beberapa clue yang bisa kalian temukan di dalam teks. Di sana jika kalian, oke, the fourth instruction to follow is, apa di sana? Ada yang tahu? Dan pertanyaan nomor tujuh, perhatikan di sana. Chihuly garden and glass customer service may over, bla bla bla. Berarti kata kuncinya adalah Chihuly garden and glass. Itu akan menjadi bantuan bagi kalian ketika mencari tahu di dalam teks. Coba kalian lihat paragraf di sana, kalian menemukan gambar dan juga beberapa kalimat di dalam paragraf. Itu semua informasi yang bisa kalian peroleh untuk menjawab soal nomor enam dan juga nomor tujuh. Sobat pintar coba ya, nanti kalian cari di mana jawaban untuk nomor enam dan juga nomor tujuh. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, sobat pintar. Nomor delapan dan juga nomor sembilan. Oke, sekalian mereview materi yang sebelumnya ya, kalau kalian menemukan gambar, kemudian di depan paragraf ada angka, itu menjadi clue bagi kalian untuk memahami teks. Di sana ada gambar apa? Ya, pesawat, Boeing Factory. Ketika kalian ada di sana, ada Aircraft Factory Staff. Kalau kalian seumpama menjadi seorang staff dari Aircraft Factory, kira-kira kalian mau bilang apa ke para pengunjung yang ada di sana. Kemudian nomor nine, two instructions to follow at Boeing Factory are, di sana ada kata two instructions dan juga ada kata M. Berarti pastikan ada dua instruksi yang kalian masukkan untuk jawaban kalian. Perhatikan nomor delapan dan juga nomor sembilan, kalian menemukan paragrafnya di zip. Oke, dan itu sudah kakak bantu, kita sudah kasih garis bawah untuk kalimat-kalimat yang mengandung kata kunci. Jadi sobat pintar ingat, jangan terlalu sedih ya kalau harus mengerjakan soal, aduh kita bingung carinya, kemarin main idea sudah bisa, sekarang detail information pusing. Enggak, kalian bisa melakukannya sobat pintar. Caranya seperti tadi, kalian cari tahu dulu cluenya, kemudian kalian cari di dalam teks, itu akan lebih memudahkan kalian. Oke, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, yakni collecting information. Kalau sebelumnya di completing information, sobat pintar tinggal cari tahu aja dari clue, kemudian cari di dalam teks. Nah, kalau collecting information, sobat pintar, yang harus kalian lakukan ya hampir sama, kalian cari tahu cluenya, kemudian cari di dalam teks bacaan. Tapi di sini, karena kalian diminta untuk memperoleh banyak informasi, berarti sobat pintar diminta untuk bisa membuat pertanyaan dan juga bisa menjawab pertanyaan. Sekarang, kita coba di bagian pertama. Di sana kalian diminta untuk mengerjakan soal, what do we do at Pike Place Market? Apa yang bisa dilakukan di Pike Place Market? Nah, sobat pintar tinggal cari tahu saja di dalam jawaban di paragraf sebelah sini. Oke, di sana kalimatnya berbunyi, why don't you tour Pike Place Market, produce stands, and buy something you've never tasted. Berarti apa saja yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama tour, yang kedua buy something you've never tasted. Kalau menjawab, lebih mudah ya. Sekarang kita challenge sobat pintar semua supaya tambah pintar ya dengan membuat pertanyaan. Kalau untuk model di bawahnya bagaimana ini, kita tahu jawabannya, tapi bingung buat pertanyaannya bagaimana. Nah, sekarang sobat pintar, kakak kasih tahu, kak emak kasih tahu caranya bagaimana membuat pertanyaan. Kita lihat gambar di berikut ini. Nah, sobat pintar, ketika kalian membuat pertanyaan, ada guideline yang perlu kalian ikuti. Jadi, ketika kita belajar tata bahasa, yang perlu diperhatikan adalah tensenya. Selain itu juga, kalian mau bikin pertanyaan atau pernyataan, question or statement. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat pertanyaan. Nah, di sini, kak emak sudah membagi menjadi dua bagian. Ada who, what, kemudian bagian yang di bawahnya. Bedanya klaster pertama dengan klaster kedua apa sih, sobat pintar? Nah, yang pertama itu kalau untuk asking for subject, kita bisa menggunakan who atau what. Which juga boleh. Nah, bedanya apa kalau who dengan what? Who itu fokus untuk ke subject yang manusia. Tapi kalau what, itu biasanya untuk benda atau non-human. Jadi, kalau siapa yang makan ikan saya, kalau sama yang kalian kira itu adalah hewan, berarti kalian bisa bilang what is my fish. For example like that. Nah, untuk klaster yang kedua, sobat pintar, di sana kalian harus membuat pertanyaan, tapi di sini beda lagi. Kalau tadi yang ditanya subjectnya, biasanya untuk bagian ini, yang ditanya adalah objectnya atau keterangannya. Nah, di sini nanti posisinya beda lagi. Di dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan auxiliary. Nah, setelah auxiliary, itu nanti harus muncul subject dan juga verb. Tapi ingat lagi, sobat pintar, harus kembali ke tensis apa yang mau kita pakai. Nah, setelah ini, kakak kasih contoh di sebelah sini ya. Kita mulai dari contoh yang pertama, mulai dari yang bagian pertama. Tadi kak Emma menyebutkan kata who. Kak Emma kasih contoh untuk membuat pertanyaan dengan who. The first one, who works in Theo Chocolate Factory? Perhatikan, who works in Theo Chocolate Factory? Siapa yang bekerja di Theo Chocolate Factory? Kenapa di sana worknya ada S, kak? Karena kita masih belum tahu subjectnya, makanya dianggap sebagai tunggal. Makanya worknya dikasih S. Oke, kita fokus untuk bagian present ya. Jadi, di sini kak Emma enggak bahas untuk yang simple fast. Kita fokus untuk yang dunia present aja. Selanjutnya, kak Emma buat pertanyaan dengan what. What makes Chihuly Garden and Glass amazing or awesome? Apa yang membuat Chihuly Garden and Glass amazing, menarik ya? Atau sangat-sangat membuat apa ya? Mempesona ya? Itu contohnya. Jadi, setelah who dan what di sini, untuk verbnya diikuti oleh verb S. Dan tidak perlu menggunakan auxiliary, karena subjectnya masih belum diketahui. Oke, sekarang kita pindah ke klaster yang kedua tadi ya, guys. Jadi, yang harus membutuhkan auxiliary dan juga subject. Nah, apa saja yang kita butuhkan tadi? Yang kita butuhkan adalah question word-nya dulu ya. Karena di sini kita menggali informasi. Kalau pertanyaannya yes, no question, berarti kalian tidak menggunakan question word. Nah, sobat pintar, kalian bisa lihat contoh yang pertama yang kak Emma berikan. Yang pertama, kita punya what. What. What can we do if we visit Seattle? Oke, itu contoh yang pertama. Sobat pintar bisa ya buat model kalimat, sorry, membuat pertanyaan seperti itu. Nanti bisa diganti. What can we do if we visit Gersik? Contohnya. Selanjutnya, kak Emma punya kata where. Kata tanya where, berarti yang ditanyakan adalah lokasi. Benar sekali. Kalau lokasi, berarti nanti jawabannya tempat ya. Jangan sampai dijawab dengan hari, karena itu bukan tempatnya. Oke, where. Where can we find cosy B&Bs or resorts? Jawabannya, in San Juan Island atau along San Juan Island. Selanjutnya, kak Emma punya kata when. Oke, question when. Contohnya, when will you visit Seattle? Bisa ya. Kalian bisa ganti kata Seattle dengan kata yang lain. Dan di sini, kak Emma ngasih saran ke sobat pintar supaya juga mempraktekkan membuat kalimat sejenis seperti itu. Supaya apa? Kalian juga praktek. Jadi mulutnya nanti gak kaku ketika ngomong bahasa Inggris. Selanjutnya, kita punya why. Kak Emma punya dua contoh nih. Yang pertama, why should we visit Seattle? Kenapa kita harus mengunjungi Seattle? Atau kalau sobat pintar punya kota lain yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dikunjungi, kalian juga bisa diganti dengan nama kota tersebut. Selanjutnya, why do we need to visit Chihuly Garden and Glass? Kenapa kita perlu mengunjungi Chihuly Garden and Glass? Bisa ya dengan menggunakan why. Selanjutnya, sobat pintar juga mengenal kata how kan? Nah, kalian juga bisa menggunakan how untuk bertanya. Contohnya di sini, kak Emma menggunakan how many. Kalau how saja bisa gak? Boleh. Tapi nanti tergantung pertanyaannya. Di sini kak Emma pengen fokus ke penggunaan how many. Contohnya, how many Congolese farmers are trained in Fremont? Itu kak Emma ambil dari contoh di dalam teks ya. Supaya apa? Nanti kalian juga bisa tahu, oh ternyata ada kalimat seperti itu. Kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Selanjutnya, kak Emma juga punya kata whom. Whom can we go dinner with? Contohnya seperti itu. Kalau ada yang tanya, kak bedanya who sama whom apa ya? Oke, jadi gini sobat pintar. Kalau who yang ditanyakan itu subjeknya, siapa yang melakukan? Tapi kalau whom itu biasanya siapa yang diajak atau objeknya siapa? Jadi perbedaan who dan juga whom itu perbedaan di bagian subjek yang juga objek. Selanjutnya kita punya with whom. Jadi kalau tadi pertanyaan KMA itu adalah whom can we go dinner with? Preposisinya with-nya ada di belakang. Tapi sebenarnya sobat pintar juga boleh memindahkan with itu di depan. Bagaimana jadinya? Ya, with whom can we go dinner? Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa sobat pintar tanyakan ketika kalian ingin menggali informasi atau collecting information. Nah, sekarang kita coba latihan bersama. Oke, tadi sudah ada pertanyaan yang sudah kita jawab. Yang sudah ada jawabannya. Nah, sekarang sudah ada jawaban. Kita bingung nih mau bikin pertanyaannya bagaimana. Kita coba mulai dari yang bagian yang pertama tadi ya. Its entire district is full of shopping, attraction, and site. Kira-kira pertanyaannya apa ya sobat pintar? Oke, KMA kasih clue ya. KMA bantu untuk bagian yang pertama ini. Untuk bagian itu, kita bisa menggunakan model what is the pie place market like? Atau, what can we find there? Itu bisa menjadi pertanyaan yang sobat pintar tanyakan ke, yang bisa kalian gunakan sebagai pertanyaan dengan jawaban seperti itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke materi lainnya. Oke, di bagian selanjutnya itu ada jawaban, the area is festival of sounds, tastes, and smells. Pertanyaannya yang mungkin bisa dipakai? Oke, contoh pertanyaan yang bisa dipakai untuk jawaban ini adalah, what is the area like? Karena di sini menjelaskan bagaimana area tersebut berada atau bagaimana situasi yang ada di sana. Oke, sobat pintar, itu materi kita untuk hari ini. Jadi, kita belajar bagaimana cara completing information dan juga, tadi apa? Ya, collecting information. Semoga sobat pintar semuanya semakin pintar dengan materi kakak hari ini. Dan tadi, untuk bagian pertanyaannya dan jawaban, sobat pintar kan sudah tahu. Kalian bisa praktek di rumah untuk menggunakan kalimat tersebut sebagai dialog. Oke, nah bagian terakhir kita terima kasih banyak kepada sobat pintar yang selalu menonton. channel kita. Thank you so much for watching. Keep studying and practice your English. And don't forget, subscribe, like, and comment. Thank you so much for watching for Belajar Online. Bye! Bye! selamat menikmati